Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau review salah satu produk dari Whitelab Setelah sebelumnya, aku udah pernah bikin video kesan pertama aku Menggunakan Whitelab, buat kalian yang belum nonton Kalian jangan lupa untuk nonton dulu, nanti linknya bakal aku taruh di description box Dan kurang lebih thumbnailnya itu kayak gini Karena di video itu, aku belum bisa menunjukkan foto before after aku Jadi aku bikin lagi reviewnya, tapi review kali ini aku cuma mau bikin review tentang serum Jadi khusus spesial untuk serum aja Dan nanti di akhir video juga, aku mau kasih lihat ke kalian foto hari pertama aku menggunakan Whitelab Sampai hari ketujuh aku menggunakan Whitelab So buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya So langsung aja kita mulai Seperti yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya Sebenernya apa sih Whitelab itu? Whitelab merupakan skincare produk lokal yang memiliki kandungan niacinamate dan juga kolagen Kalau aku baca di kemasan serum ini, dia bilang bahwa Whitelab menggunakan niacinamate dan juga kolagen sebagai kandungan utamanya Niacinamate atau vitamin B3 dapat melembabkan, mengontrol produksi minyak berlebih, membantu meratakan warna kulit, menyamarkan bekas jerawat dan juga meningkatkan produksi kolagen untuk mencegah penuaan dini Sementara kolagen itu sendiri berfungsi untuk pembaharuan sel kulit sehingga dapat mencegah tanda penuaan Nah dengan kedua kandungan tersebut, maka Whitelab ini tuh dapat mencerahkan kulit wajah kita dan juga dapat mencegah tanda penuaan pada kulit wajah kita Oke guys, yang pertama disini aku mau bahas tentang packagingnya dari Whitelab Brightening Face Serum ini Untuk packagingnya, jadi dia datang dengan box gitu dan ada plastik price-nya juga, jadi menurut aku ini bener-bener aman banget Sementara waktu paketnya itu datang, dia ini udah ada bubble wrap-nya juga, jadi otomatis udah aman banget Untuk box-nya sendiri, menurut aku ini cukup informatif banget, karena dia ini ada defaatnya, ada cara penggunaannya juga Kemudian ada key ingredients-nya itu, seperti yang aku sebutin tadi adalah niacinamide dan juga kolagen Expired bed-nya juga, dan juga ada nomor Bepom-nya Menurut aku ini yang paling penting dari semua skincare, yaitu harus yang berbepom Untuk ukurannya sendiri, dia 20 mil, dan juga Whitelab ini tuh merupakan produk dermatology tested dan juga non-comedogenic Untuk kemasan bagian dalamnya, kurang lebih kayak gini, jadi di atasnya itu ada pipetnya atau aplikatornya gitu Botolnya sendiri, ini botol kaca, dan kita itu bisa lihat untuk bagian dalamnya Jadi kalau misalnya sisanya tinggal sedikit lagi, kita bisa tahu karena ini menurut aku masih transparan gitu Dan juga di bagian belakang packaging botolnya ini, dia ini ada cara pakainya, ada nomor Bepom-nya, dan juga ada ukurannya 20 mil Dan ada claim-nya juga di bagian depan, jadi hampir sama kayak box-nya tadi Sementara untuk claim-nya sendiri, yang aku baca di bagian depan box-nya ini Dia bilang ini tuh untuk skin brightener, dark spot solution, BAMIS, dull skin treatment Jadi kurang lebih sama kayak yang tadi aku bacain, dia ini berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah Memberikan solusi untuk flek-flek hitam, juga sebagai perawatan kulit wajah yang kusam Jadi kayak aku yang wajahnya kusam, ini cocok banget menggunakan white lab Oh iya guys, karena ini tuh skincare, jadi aku mau disclaimer dulu sama kalian Bahwa yang namanya skincare itu bisa jadi di aku itu cocok, di kalian nggak cocok Atau sebaliknya, di kalian cocok, di aku nggak cocok Sekarang aku mau bahas untuk teksturnya Untuk wanginya sendiri, aku suka banget, karena ini tuh wangi-wangi parfum gitu Tapi yang nggak menyengat sama sekali, jadi masih nyaman-nyaman aja waktu dipake Untuk warnanya sendiri, ini warna bening, sama kayak serum-serum pada umumnya Dan juga hampir kayak air gitu, jadi emang bening banget Untuk teksturnya sendiri, menurut aku ini lebih kayak ke encer Nggak terlalu gel banget, tapi nggak terlalu cair banget juga Dan ketika aku coba baurin di tangan aku, jadi ini tuh hasilnya bener-bener gampang banget Diratain ke seluruh tangan aku Selain itu juga, dia ini gampang banget untuk meresapnya dan nggak lengket sama sekali Karena aku udah cuci muka, sekarang aku mau pake tonernya dulu Ini bakal aku review di next video juga, jadi aku bakal review per produk Disini aku udah siapin kapas, dan langsung aja kita tuangin Abis itu aku bakal pake serum dari White Lab Untuk cara pake dari serum White Lab ini, di kemasannya sih dia bilang Teteskan 2-4 kali di telapak tangan, abis itu diratain ke wajah Yang aku suka dari serumnya ini, dia ini gampang banget untuk meresapnya Dan juga gampang banget dibaurin ke seluruh wajah aku Selain itu, karena dia ini gampang banget meresapnya Jadi aku tuh nggak membutuhkan waktu lama menunggu si serumnya itu kering Jadi langsung aja aku pake night creamnya dari White Lab Setelah aku menggunakan White Lab Brightening Face Serum ini Hasilnya bener-bener lembab banget dan lembut banget Tentunya kulit wajah aku itu terasa lebih kenyal dibandingkan sebelumnya Dan disini aku mau kasih liat ke kalian 7 hari pemakaian aku menggunakan White Lab ini Dari mulai hari pertama, dan aku juga nunjukin foto hari ketujuh aku Ini adalah hari pertama aku menggunakan White Lab Dan di hari pertama itu menurut aku belum terlalu keliatan perubahannya Tapi kalau misalnya kalian bandingkan di hari yang ketujuh ini Menurut aku di hari pertama itu masih ada beruntus-beruntus kecil gitu Di bagian dahi aku Sementara di hari ketujuh untuk beruntusannya itu bener-bener udah hilang Bener-bener udah bersih banget Dan juga kalau misalnya kalian perhatiin di area hidung aku itu ada sedikit jerawat Jerawat kecil gitu Di hari pertama untuk jerawatnya menurut aku masih agak keliatan ya guys Tapi di hari ketujuh itu jerawatnya udah mulai kecil dan mulai sedikit kempes Dan untuk bagian bawah hidung aku Kalau misalnya kalian perhatiin ini dari dulu kayak bekas jerawatnya susah banget buat hilang Tapi menurut aku dengan menggunakan White Lab ini sedikit memudar Walaupun memang masih ada bekas jerawatnya Dan yang aku rasain setelah tujuh hari aku menggunakan serum dari White Lab ini Hasilnya seperti yang kalian lihat Ini beruntusan yang ada di dahi aku itu hilang Kemudian jerawat aku juga sedikit kempes Dan yang pastinya kulit wajah aku itu sedikit lebih cerah Dan juga warna kulit wajah aku itu sedikit merata Karena kalau misalnya kalian lihat ini dahi aku sama hidung aku itu warnanya agak sedikit gelap gitu ya guys Tapi setelah aku menggunakan White Lab ini menurut aku sedikit jadi lebih baik Dan satu lagi kulit wajah aku itu jadi kayak kerasa lebih kenyal banget gitu Dan lebih halus dibandingkan sebelumnya Untuk harga White Lab Brightening Face Serum ini tuh Rp75.000 Untuk harga White Lab Brightening Face Serum ini tuh Rp75.000 Ini aku order di Shopee yaitu di White Lab Official Shop Nanti nama tokonya bakal aku taruh disini dan linknya juga bakal aku taruh di description box Oke guys cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah dan di aktifkan notifikasinya And see you on my next video Hai guys buat kalian yang suka bikin cemilan-cemilan atau resep-resep simple Kalian wajib banget untuk subscribe channel aku yang ini yaitu di It's Me Ereva Karena disana itu aku sering banget berbagi resep-resep simple dan cocok banget buat kalian anak kos So tunggu apa lagi jangan lupa juga untuk kepoin channel masak aku disini Dan buat kalian yang lagi cari spare part-spear part motor Aku mau rekomendasiin salah satu toko di Tokopedia yaitu R underscore parts Jadi di toko tersebut itu banyak banget spare part-spear part motor yang sesuai dengan kebutuhan kalian Jadi kalau misalnya ada saudara kalian, temen kalian atau pacar kalian yang lagi cari-cari spare part motor Buruan aja langsung kasih tau nama tokonya di Tokopedia R underscore part Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya